Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis sahabat Dodi Satria Semoga anda tetap sehat dan tetap bahagia selalu ya Amin ya robbal alamin Nah bagi anda yang hari ini punya masalah dengan penyakit asam lambung ataupun sakit mah Nah anda perlu mencoba tips dari saya ini dan nantinya dijalankan secara rutin Agar anda bisa sembuh dari penyakit yang anda derita hari ini Dengan menggunakan bahan yang sudah dalam kemasan yang ada di tangan saya Nah ini mas bro dan mbak sis adalah serbuk daun bidara Kita tahu sendiri daun bidara ataupun pohon bidara punya kandungan nutrisi yang banyak sekali manfaatnya Terlebih selain untuk masalah penyakit medis Kalau misalnya di dalam tubuh kita ada gangguan non medis pun bisa Insya Allah disembuhkan lewat wasilah dari daun bidara ini Nah ini mas bro dan mbak sis saya dapatnya dari online Dan anda pun juga bisa cari sendiri Di toko-toko herbal yang menjual dalam kemasan Harganya pun tidak terlalu mahal Di bawah 50 ribu rupiah untuk 65 gram ini Dan bisa digunakan dalam waktu 1 bulan Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan kalau kita mengkonsumsi daun bidara secara rutin setiap hari Salah satunya untuk mengatasi sakit mah ataupun asam lambung Nah lantas bagaimanakah cara membuatnya Pertama yang harus kita siapkan disini adalah wadah Sendok ya Kita buka dahulu daun bidaranya ini Yang serbuk kalau anda gunakan daun yang kering Anda perlu kurang lebihnya sekitar 1 genggam Setelah itu Serbuknya ini Kita ambil kurang lebihnya sekitar 1 sendok teh Disini karena saya gunakan sendok yang kecil Saya 3 sendok ya Kalau anda sendok teh yang biasa Kurang lebihnya 1 sendok Kemudian mas bro dan mbak sis Tinggal kita seduh dengan menggunakan air panas Air yang mendidih Kemudian kita aduk terlebih dahulu Dan kita tunggu hingga hangat Kuku ya Baru nanti siap untuk kita minum ataupun kita konsumsi Nah sesudah hangat Nah sesudah hangat mas bro dan mbak sis Kita tambahkan madu disini Kurang lebihnya 1 sendok makan Kalau sendok kecil kurang lebihnya sekitar 3 sendok Kita aduk kembali Dan ini siap untuk kita minum ataupun kita konsumsi Bagi anda yang hari ini beragama muslim atau beragama islam Anda sebelum minum ini Hendaknya bacain dulu ayat-ayat rukiah yang bisa anda baca Seperti misalnya al-fatihah Atau ayat kursi Atau al-falak Atau an-nas Dan solawat nabi Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Karena kesembuhan berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Kita hanya disuruh berusaha aja Lewat wasilah-wasilah yang sudah didatangkan kepada kita di bumi ini Nah ya kalau anda yang tidak beragama islam Ya anda cukup berdoa saja menurut kepercayaan anda masing-masing Yang paling penting disini Kita harus minum sebelum kita makan Jadi bagi yang punya masalah dengan mah Minumnya sebelum makan 15 menit Selain daripada penyakit mah Banyak sekali penyakit yang akan bisa ternetralisir oleh herbal daun bidara ini Seperti contohnya darah tinggi Asam murat, rematik Gangguan pencernaan, gangguan jantung Insomnia atau susah tidur ya Dan masih banyak yang lainnya Terutama juga bagus untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan Jin ataupun gangguan makhluk halus Nah semoga ulasan sederhana dan singkat ini Bisa bermanfaat untuk anda yang memerlukan Dengan serbuk daun bidara Kita bisa mendapatkan kesehatan tubuh Agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya Jangan lupa bagikan video ini ke media sosial anda ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh